Nah teman-teman, saya baru saja menyampaikan statement nasional Indonesia di depan Sidang Majelis Umum ke-78 PBB. Ada yang menarik dari pernyataan nasional kita kali ini karena saya dengan sengaja menyebut apa yang saya pakai hari ini yaitu tenun dari Nusa Tenggara Umur sementara delegasi Indonesia juga memakai variasi kain-kain tradisional dari Indonesia. Pesannya adalah bahwa kita semua berbeda tetapi kita satu. Nah di dalam pernyataan nasional tadi yang menjadi penekanan Indonesia adalah kita kembali ke tahun 1955 pada saat lahir Bandung Spirit. Pada saat itu dunia sedang di persimpangan jalan. Kemudian kita lihat sekarang ini dunia juga sedang di persimpangan jalan. Dan kita lihat apa yang ada di Bandung Spirit. Prinsip-prinsip dari Bandung Spirit masih sangat berlelapan. Dan saya sampaikan bahwa Spirit inilah yang dibawa Indonesia kemana-mana termasuk pada saat kita menjadi Presiden G20, kita menjadi Ketua ASEAN dan juga selalu dibawa di dalam diplomasi kita termasuk di diplomasi di PBB ini. Dan dengan Spirit ini Indonesia mendapatkan trust dari dunia dan kita dapat mendengarkan pendapat posisi negara-negara lain. Di saat yang sama kita dapat memainkan peran sebagai jembatan. Nah, tadi saya juga menyampaikan statement atau pernyataan yang langsung yang straight forward. Antara lain bahwa di dalam pertemuan-pertemuan seperti ini kita banyak sekali mendengarkan komitmen. Nah, saya kemudian bertanya, apakah semua janji ini akan diimplementasikan? Karena sekali lagi, komitmen adalah satu hal, tetapi implementasi adalah hal yang lebih penting lagi. Dan jika antara komitmen dengan implementasi menyambung, maka saya yakin bahwa situasi dunia tidak akan seperti ini dan situasi dunia akan lebih baik. Dalam pernyataan nasional tadi, saya juga sampaikan beberapa pendapat atau saran. Yang pertama adalah bagaimana untuk membangun kembali trust dan re-ignite solidarity. Di situ saya tekankan bahwa international law, hukum internasional harus dihormati secara konsisten. Kursusnya mengenai penghormatan terhadap territorial integrity dan la sovereignty. Kemudian saya tekankan juga mengenai collective responsibility. Ini betul-betul diperlukan collective responsibility, termasuk collective responsibility kita untuk Palestina dan Afghanistan. Dan untuk Palestina, tadi saya sebutkan bahwa posisi Indonesia tidak berubah. Untuk Afghanistan, komitmen kita tetap untuk membantu rakyat Afghanistan, termasuk kaum perempuan Afghanistan. Yang kedua, saran yang saya sampaikan adalah mengenai advocating development for all. Jadi saya tekankan bahwa semua negara memiliki hak untuk membangun, hak untuk bertumbuh. Dan kita melihat banyak sekali tidak adilan yang ada yang dihadapi terutama oleh negara berkembang. Oleh karena itu, kerjasama antara negara berkembang, negara maju sangat diperlukan, termasuk pada isu untuk pembangunan industri hilir, climate change, sea level rise, dan juga safeguarding biodiversity. Setelah salah pernyataan nasional tadi, banyak sekali negara-negara pasifik yang datang menyampaikan selamat dan terima kasih. Karena Indonesia juga bicara mengangkat isu mengenai sea level rise yang memang menjadi konsum mereka. Kemudian masalah biodiversity dan climate change, termasuk yang menyalami saya adalah Deputi Perdana Menteri dari BNG. Kemudian hal yang ketiga yang saya sampaikan adalah saran yang saya sampaikan mengenai reinforcing regional cooperation. Nah disitu saya tekankan bahwa arsitektur kawasan harus menjadi kontributor bagi perdamaian dunia. Dan saya banyak bicara mengenai ASEAN karena Indonesia sedang menjadi ketua ASEAN. Dan kita jelaskan sedikit tadi bagaimana Indonesia sebagai ketua dapat menafigasi situasi politik yang sangat dinamis. Dan pada akhirnya kita dapat menjalankan keketuaan ini dengan baik dan dengan hasil yang baik. Termasuk dalam menerjemahkan ASEAN output on Indo-Pasifik dalam kerjasama-kerjasama konkret. Pernyataan nasional saya tutup dengan isu reformasi multilateral dan saya tekankan bahwa jangan sampai kita hilang kesempatan karena kesempatan kedua adalah sekarang ini. Dan kita tidak boleh gagal dalam menjalankan atau dalam melaksanakan Summit for the Future. Jadi itulah pandangan atau statement nasional yang saya sampaikan atas nama pemerintah Indonesia dalam SMU ke-78 BPP. Bu, secara umum setelah Indonesia sukses di kedua ASEAN dan bersinasi Dikretti sejak selama high level meeting ini, bagaimana Bu, posisi dan kabar-kabar-kabar-kabar-kabar Indonesia dalam pencatatan pemerintah diklamasi? Saya kira, dan terutama para diplomat, sebenarnya tidak cuma diplomat, ya kalau kita bicara dengan para menteri-menteri terkait di Indonesia, mereka mengatakan bahwa berasa sekali setelah kita berhasil G20, kita berhasil ASEAN kemanapun kita pergi sampai sekarang, padahal G20 kan sudah tahun lalu ya. Dan itu kalimat itu tidak hanya disampaikan ke menteri luar negeri, kalau saya sih sudah bikin biasa karena itu dunia kita. Tetapi juga pernyataan selamat dan trust yang diberikan Indonesia itu juga dirasakan sampai ke menteri-menteri teknis yang menjalin kerjasama dengan banyak negara. Jadi sekali lagi, ini hal yang atut kita syukuri, tetapi kita tidak boleh berhenti karena tantangannya ke depan semakin banyak, dan kita memiliki satu aset yaitu spirit Bandung, tadi yang saya sebutkan yang masih sangat relevan. Dan spirit Bandung itu yang menyebutkan bukan Indonesia saja, seperti yang tadi yang kemarin saya sampaikan di KPT Briggs, disampaikan kemudian di pertemuan-pertemuan internasional lain, juga negara lain menyebut mengenai masalah spirit Bandung. Terkait Palestina, selalu muncul di pidato Indonesia di UNGA. Tapi pada speech kemarin, orang Tammut Abbas bilang ini perdamaian, sebuah hal indelisional, karena status quo-nya menunjukkan dukungan-dukungannya panah. Terus kita melihat Israel mulai dekat dengan Turki, sudah ada bilateral, kemudian Saudi Arabia juga ada kembali di sana. Bagaimana Indonesia menanggapi ini? Saya kira kalau tadi saya sebutkan di dalam statement saya, bahwa Indonesia sangat konsisten dalam memberikan dukungan kepada rakyat Palestina. Dan parameter-parameternya jelas. Dan parameter itu bukan kita mengarah, kita menghadapkan. Tetapi parameter itu sudah disepakati di dalam gedung ini, di dalam PBB. Sehingga yang kita tanyakan kepada negara-negara anggota PBB adalah bagaimana kita melaksanakan semua resolusi yang ada. Itu tadi salah satunya yang saya tanyakan, banyak sekali yang sudah dihasilkan, tapi implementasinya. Kalau semua implementasi sesuai dengan resolusi-resolusi, situasi dunia akan tidak seperti ini. Dan mengenai dukungan terhadap Palestina, dan saya juga menyampaikan atau mendorong agar OIC dan juga negara-negara anggota OIC juga terus melakukan dukungan terhadap Palestina. Juga saya sampaikan secara jelas di dalam pertemuan kepada para menteri waduh Riau Kaya. Ini Pak Presiden Jokowi mengatakan lagi di sidang bumbung PBB. Sebetulnya pandangan Pak Jokowi sendiri terhadap sidang bumbung PBB itu seperti apa sih? Apakah ini platform yang memang relevan untuk kepentingan Indonesia? Relevan, relevan. Dan apa namanya, sangat relevan. Karena disinilah kita menggodok sebuah proses keputusan internasional. Jadi kan Indonesia pertanyaannya adalah sebenarnya apakah Indonesia pernah absen di dalam fora-fora, di dalam panggung-panggung internasional? Jawabannya adalah tidak. Kita tidak pernah absen. Bahkan kita sangat aktif di berbagai fora, termasuk di PBB ini. Seberapa intense challenge yang dihadapi Indonesia saat esok-esok berpinspirit kepada negara-negara barat yang fokusnya itu masih sangat berat ke Ukraina? Inilah yang terus kita dorong. Jadi, oke, ada satu tantangan, tantangan besar situasi di Ukraina. Tetapi harapan negara berkembang, tidak hanya Indonesia, tetapi negara berkembang. Kiranya tidak semua energi dan waktu hanya terfokus pada satu isu. Karena kita menghadapi pada saat yang sama, banyak sekali tantangan. Termasuk mengenai SDGs, pencapaian SDGs. All of the sudden, reportnya mengatakan 12%. Dan sebagainya. Jadi, itulah yang menjadi call dari negara-negara berkembang. Bahwa kita harus juga memberikan perhatian terhadap semua tantangan yang sedang dihadapi dunia saat ini secara bersama. Karena sekali lagi, ini SDGs dari hari pertama sampai sekarang. Kekhawatiran terhadap pencapaian SDGs ini sangat terasa. Terutama kalau teman-teman perhatikan, semua statement nasional negara berkembang pasti menyebut mengenai masalah pencapaian SDGs ini. Dan kalau SDGs tidak dapat tercapai, maka situasinya tidak akan semakin baik. Trust akan erodit. Padahal tema sekarang adalah rebuilding trust. Dan solidarity akan dipertanyakan. Karena negara berkembang tidak mungkin dapat mencapai SDGs tanpa kerjasama dengan negara maju. Jadi, reigniting global solidarity, TAN, tanya-tanya lagi. Terima kasih. Terima kasih.